Bupati Tabanan Niputu Eka Wiriastuti bersama Forkopimda dan sejumlah stakeholder menyerahkan bantuan paket stamina kepada tenaga medis di seluruh puskesmas di Tabanan kemarin. Bantuan ini juga diberikan kepada jajaran gugus tugas COVID-19 Tabanan sebagai garda terdepan penanganan wabah COVID-19. Pentingnya peran tenaga medis dan gugus tugas COVID-19 dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Tabanan, Bupati Niputu Eka Wiriastuti menyerahkan bantuan berupa paket stamina kepada tenaga medis di seluruh puskesmas. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Eka di puskesmas Penebel yang diterima langsung masing-masing Kepala Puskesmas Sekabupaten Tabanan dan Sekretaris Kabupaten Tabanan Igde Susile mewakili gugus tugas COVID-19 Tabanan. Bupati Eka minta agar para tenaga medis dapat menggunakan paket stamina ini untuk memperkuat imun tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bupati juga menegaskan bahwa tenaga medis merupakan garda terdepan dalam penanggulangan wabah ini sehingga harus selalu menjaga kesehatan. Bupati Eka juga berencana memperkuat ketahanan pangan di Tabanan dengan mensupport petani agar melakukan produksi pangan secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini Bupati Eka minta kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat tabanan agar bersabar menghadapi pandemi ini dan selalu mentaati anjuran pemerintah agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu khusus untuk penanganan pekerja migran Indonesia, Pemkap Tabanan saat ini telah menyediakan dua hotel di Kabupaten Badung dan lima penginapan di Tabanan sebagai lokasi karantina 213 pekerja migran asal Tabanan. Dari Tabanan, Madi Argawa, Ayus, melaporkan.